Intro 102.6 FM, status rahasia suara, satu kata perumata pasti selalu di hati sahabat STFM Kita masih di dialog interaktif, dimana kita masih bersama Bapak Ahmad Faisal Selaku koordinator devisi perencanaan data dan informasi Dan tadi sudah kita tanyakan kepada beliau yakni mengenai syarat-syarat pemilih Kemudian kategori pemilih pada pemilu 2019 Nah tapi sebelumnya kita kembali undang buat sahabat STFM yang ingin bergabung Atau ingin bertanya langsung seputar pemilu 2019 kepada Bapak Ahmad Faisal Silahkan link telepon kita di 0812-8888-1026 Oke baik Bapak Ahmad Faisal Halo Pak Iya Masih disini Pak ya Iya iya oke Nah kita nih ke apa nih Pak pertanyaan selanjutnya Kira-kira seperti apa jenis surat suara yang akan dipilih nanti di pemilu nanti Pak? Iya jadi sebelumnya bahwa perlu saya sampaikan bahwa peserta pemilu itu ada Partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten Itu yang pertama peserta pemilu Nah kemudian nanti akan dibagi menjadi 3 kota suara atau 3 jenis pemilihan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Nah selanjutnya perseorangan untuk pemilu anggota DPD Jadi ini per provinsi dapilnya Nah kemudian pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik Atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden Jadi ini sudah selesai ya Untuk proses pencalonan terkait dengan peserta pemilu Nah jadi berkaitan dengan hal ini Ada 5 jenis surat suara yang akan dicoblos Untuk pemilihan di tanggal 17 April nanti Yang pertama tadi presiden dan wakil presiden Ini pasangan calonnya sudah jelas ya Tiap hari muncul di TV Nah tiap hari muncul di Facebook dan lain sebagainya Bahkan lebih terkenal dibandingkan saya sendiri seperti itu ya Oke, nah jadi nanti kita di TPS nanti Ini surat suaranya warnanya coklat ya Jadi kalau sudah lihat warna coklat itu nanti ada gambar Jokowi sama Prabowo di situ Seperti itulah kira-kira Nah kemudian ada warna kuning untuk surat suara DPR Ya jadi nanti kalau kita menerima warna kuning itu untuk surat suara DPR DPR RI maksudnya Kita Mandil Natal ini dapil sumut 2 untuk DPR RI Mulai dari Nias, Kepulauan Nias, Humbang Hat Sundutan, Tawasa Mosir Kemudian Labuhan Batu sampai ke kita di Mandil Natal ini Nah kemudian yang ketiga surat suara DPD Warnanya merah Nah untuk DPD seperti yang saya sampaikan tadi Ini dapilnya per provinsi Jadi sekalipun orang langkat dengan orang Mandil Natal itu jauh Tapi untuk calon DPDnya sama seperti itu Nah kemudian selanjutnya surat suara DPRD provinsi Jadi surat suara DPRD provinsi ini warnanya warna biru Biru langit seperti itu Nah untuk DPRD provinsi kita berada di dapil sumut 7 Bersama dengan Kabupaten Palas, Paluta, Tapanuli Selatan dan kemudian Kota Padang Sedempuan Nah untuk DPRD kabupaten kita nanti akan diberikan surat suara warnanya hijau Nah nanti untuk Mandil Natal ada 5 dapil yang berbeda calonnya masing-masing ya Jadi untuk dapil 1, penyabungan dengan penyabungan barat serta penyabungan timur Dapil 2 nanti dimulai dari daerah Kota Nopan, PSM-LSM sampai nanti ke Pakantan Kemudian ada dapil 3 dari Penyabungan Selatan sampai Rantau Baik Kemudian dapil 4 ada daerah Natal sekitar Kemudian dapil 5 ada Siabu Ini dia, jadi ada 5 surat suara yang akan kita coblos nanti untuk pemilih DPT Nah untuk pemilih DPTP, pindah memilih seperti yang saya sampaikan tadi Tergantung dari mana dia berasal dan kemana dia pindah seperti itu Oke baik Bapak Ahmad Faisal, nah tadi kan kita berbicara mengenai warna yang akan dipilih Pak ya Nah kira-kira nanti biar masyarakat tidak bingung Siapa saja kan nanti yang akan kita pilih pada pemilu nanti Pak Yang akan kita pilih ada 5 Ada 5 presiden-wakil presiden, DPRD Provinsi, DPR RI, DPRD Kabupaten, dan DPD Nah kalau orangnya itu tergantung masing-masing lah siapa yang mau dipilih seperti itu Berarti tidak ada unsur paksaan ya Pak ya, tergantung Haji Nurani ya Pak ya Jadi asas pemilu kita ini kan jurdil, jujur dan adil seperti itu Luber jurdil katanya, langsung umum bebas rahasia jujur dan adil Jadi kita tidak dipaksa untuk memilih siapapun ya Dan juga rahasia, jadi kita sendiri yang tahu siapa yang kita pilih Dan kemudian juga bebas, artinya tidak ada unsur paksaan tadi Kemudian umum, artinya seluruh rakyat Indonesia berhak memilih Nah sesuai dengan ketentuan persyaratan tentunya Ya itu dia Nah kita ulangi sekali lagi Pak ya, biar masyarakat tidak bingung nanti Apalagi buat orang tua mungkin Nah nanti yang akan kita pilih ada 5 Pak ya Ada 5 Jadi warna coklat tadi untuk Presiden Sementara untuk warna kuning Untuk DPR RI Dan warna merah itu untuk DPD Dirulangi untuk DPR Provinsi Dan terakhir warna hijau Untuk DPRD Kabupaten Baik, itu dia sahabat yang cukup jelas penjelasan dari Bapak Ahmad Faisal Dan kita ke percayaan terakhir Pak nih Apa kira-kira harapan kepada pemilih nanti? Ya, harapannya yang pertama bahwa asas pemilih ini dapat benar-benar kita jalankan Seperti mana yang kita ungkapkan tadi bahwa luber curdil ini dapat kita laksanakan dengan baik tentunya Bagi masyarakat, kita berharap untuk datang ke TPS tanggal 17 April nanti Berikan suara kita kepada calon-calon yang memang kita yakini itu yang terbaik untuk kita Dan untuk daerah kita Dan tentunya tanpa ada unsur paksaan dari siapapun Kita bebas memilih siapa saja yang kita mau Nah, itu yang pertama Kemudian, ini kan masa paling genting di negeri ini Kenapa saya katakan begitu Setiap hari kita buka Facebook yang ada berita-berita hoax Kemudian Twitter pun juga demikian Kemudian sesama masyarakat kita juga saling Karena berbeda dukungan Saling ada mencaci, menghina dan lain sebagainya Ini sebenarnya membuat kita miris Karena tidak mencerminkan kepribadian kita sebagai warga negara Indonesia yang berbudaya Kemudian tidak mencerminkan kepribadian kita sebagai orang mandeling yang begitu tinggi nilai luhurnya Kemudian juga kita sebenarnya bersaudara ya Kalaupun bukan bersaudara dalam hubungan daerah Kita bersaudara dalam bermasyarakat atau bernegara seperti itu Kita saudara dalam satu negara Bahkan kita juga mandi manding natal ini Konsep adat kita pun juga sangat begitu sangat kuat Tapi dengan adanya pemilihan kali ini Ya bukan karena pemilihannya sebenarnya Tapi karena masyarakat kita Yang belum dapat Apa namanya Yang belum dapat Menjadi masyarakat yang Memahami pemilihan umum ini Sebagai sesuatu yang Wajib kita laksanakan Tanpa ada unsur-unsur Yang sebagaimana kita Lihat saat ini Seperti itu Dan kemudian Itu yang kedua ya Jadi tadi dapat melaksanakan as pemilu Dan kemudian Kemudian untuk menghindari berita-berita hoax tadi ya Dan selanjutnya Ini perangkalian terakhir Berikan kepercayaan kepada Penyelenggara pemilu Untuk melaksanakan pemilu ini dengan baik Kita juga Dari kemarin Terus kedatangan Atau mendapat berita-berita hoax Contohnya dulu ada tujuh kontainer Sudah terceblos katanya Kemudian yang baru-baru ini ada Sistem KPU Sudah disadap Dan lain sebagainya Sesuatu yang sebenarnya Tidak perlu dilakukan Untuk hal-hal yang demikian Kalau di saat Pembungutan suara Dan penghitungan suara Karena sistem manual semua Dituliskan di C plano Kemudian di Apa lagi Disalurkan lagi di C1 Yang berhologram Yang kemudian diterima Dan tidak berhologram Kemudian diterima oleh saksi dan Kemudian pengawas Kemudian disampaikan Direkap lagi di PPK Kemudian di KPU Sampai Berjenjang ke KPURI Ini Ada pengawasannya yang Begitu Banyak berjenjang Belum lagi Nanti ada Pemantau Pemilu Yang akan memantau Penyelenggaran Pemilihan Umum ini Jadi kita berharap Berikan kepercayaan kepada kita Kita akan laksanakan Dengan sedaya Mampu kita tentunya Karena dukungan masyarakat ini Sangat perlu bagi kita Kita tidak bisa Bekerja sendiri-sendiri Tapi KPU tidak bisa Bekerja dengan Masyarakat sendiri-sendiri Karena kita terbatas Bawaslu pun juga Demikian tidak bisa Bekerja sendiri Kemudian Tentunya kita harus Saling mendukung Bawaslu, KPU Dan masyarakat itu Satu kesatuan Yaitu dalam Lingkup negara Kesatuan Republik Indonesia Kan Pemilu ini pun juga Tujuannya untuk Menciptakan Kemajuan bangsa kita Itu saja Barangkali Pesannya terakhir Terima kasih sekali Sekali lagi Pak Atas waktu dan juga Kesempatannya untuk hadir Ke studio kita ini Mudah-mudahan Sekali lagi Pemilu kita ini Berjalan dengan lancar Kita berharap seperti itu Benar banget Pak Nah satu lagi Pak Aku ingin nanya nih Sudah sampai Berapa persen Di persiapan KPU Untuk menjelang pemilu nanti Oh iya Kelupaan ya Iya benar Jadi persiapan KPU Saat ini Di bidang data pemilih Karena ini Saya langsung ya Yang berhubungan dengan Masalah ini Data pemilih kita DPT sudah selesai DPTB kemarin Sudah selesai Untuk proses pendaftaran Dan nanti kita akan Masalahkan rekapitulasi DPTB Jam 16 sore nanti Nah kemudian Untuk logistik Logistik Hari ini dimulai Pemberangkatan Logistik Ke wilayah Pantai Barat Dapil Empan Jadi logistik Akan didistribusikan Secara bertahap Sampai tanggal 15 nanti Kalau tidak salah Nah kemudian Untuk logistik kita Sebagian besar Sudah sampai di Panjabungan ya Sudah disortir Sudah diset Sesuai dengan kebutuhan Per TPSnya Dan kemudian Untuk Pelaksanaan KPPS sudah dibentuk Di setiap TPS Jadi untuk TPS kita Dimandang Natal 1326 TPS Ini sudah dibentuk Semua KPPSnya Bawaslu pun juga Sudah membentuk Pengawas TPSnya Dan kemudian Partai politik pun juga Sepertinya sudah Membentuk saksinya Nah berarti Untuk SDMnya Sudah Tersedia Nah kemudian Yang berkaitan dengan Masalah teknis Penyelenggaraannya Beberapa hari Kebelakangan Dan beberapa hari Kedepan kita Juga sedang Melaksanakan BIMTEK Secara Berantai Mulai dari BIMTEK KPU sendiri Kemudian BIMTEK PPK Dan hari ini Sedang berlangsung BIMTEK KPPS Di beberapa tempat Kalau tidak salah Hari ini BIMTEK ini ada di Panjabungan Timur ada Kota Bargot Panjabungan Utara Panjabungan sendiri ada Kemarin Ya hari ini Juga ada di Muara Sipuongi dan Pakantan Kemarin di wilayah Pantai Barat juga Sudah melaksanakan BIMTEK Dan kemudian Untuk hari Besoknya lagi Itu di wilayah Dapil 5 Jadi Pelaksanaan BIMTEK ini Bertujuan agar KPPS Memahami tugasnya Masing-masing Walaupun banyak yang Sudah berpengalaman Tapi Beberapa kali pemilu Ini pasti ada saja Terjadi perubahan-perubahan Yang Walaupun tidak signifikan Tapi akan berpengaruh juga Seperti itu Baik Pak Terima kasih Pak Oke Sahabat STPM Itulah dia tadi Ataupun Pertanyaan yang kita hadirkan Dan juga jawaban yang sangat jelas Yang sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad Paisal Selaku Koordinator Devisi Perencanaan Data dan juga Informasi KPU Sekali lagi terima kasih Pak Atas waktunya Dan sahabat STPM Kita dengarkan terus Secara ini Setiap hari Kamis Dari jam 10 Sampai jam 11 siang Terima kasih Pak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya